Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Sebenarnya, kalau kita mau menerah Qala Allah dan Qala Rasulullah SAW Akan didapati kesempurnaan dalam segala hal Dalam perkara okhrawiyahnya atau duniawiyahnya Allah SWT berfirman Dan sesungguhnya puasa kalian itu lebih baik bagi kalian Jika kalian mengetahuinya Ini penting Puasa itu lebih baik bagi kita kalau kita mengetahuinya Mengetahui apa? Mengetahui tentang puasa Mengetahui tentang apa? Tentang dalil Al-Quran dan sunnah Dan tentang hikmahnya dibalik puasa Sekali lagi kita puasa Menjalankan ibadah puasa murni karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Hikmah hanya mengikuti Kalau kita tahu tentang keutamaan puasa dari sisi okhrawi Kita tahu dari sisi duniawi kita akan semakin cinta dengan puasa Kalau kita tahu ilmunya kita akan tambah cinta Karena tak kenal maka tak sayang Ketika sudah cinta Maka antum bapak-bapak ibu-ibu akan merasakan lezatnya puasa Sehingga ketika puasa hendak datang dirindukan Ketika hendak pergi Ya ditangisi Kenapa? Karena dia merasakan lezatnya puasa Kalau puasa Anda hanya tunaikan Hanya ingin menunaikan ibadah wajib Anda gak akan bisa merasakan lezatnya puasa Puasa itu lezat Lezat iman Lezat juga fisiknya Nah Lezat dalam hal iman Kalau kita tahu manfaat puasa Sebagaimana Rasulullah bersabda Kullu amali bina adam yudha'af Min asyur amlah amthaliha ila sadami adha'if Semua amalan anak Adam Kebaikan amalan anak Adam itu dilipat-gandakan Dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat Kemudian apa kata Allah? Ila sawah Kecuali puasa Berarti puasa gak kaya amalan lainnya Fa'innahu li wa'ana ajizibi Karena puasa itu Untukku dan Aku yang membalasnya Artinya apa? Gak hanya terpaut 10 sampai 700 Tapi unlimited Hanya Allah yang tahu Ya Pahalanya hanya Allah yang tahu Antum infak sedekah di bulan Ramadan Dilipat-gandakan banyak sekali Bukan 10 sampai 700 Lebih dari itu Bahkan dalam riwayat Ibn Majan Nabi bersabda Afdalus sadaqa sadaqatun Fir Ramadan Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan Sedekah di bulan Ramadan Juga demikian Amalan antum membaca Al-Quran di bulan Ramadan Dilipat-gandakan Dengan lipat-ganda yang tak terhingga Coba bagaimana Imam Syafi'i Dalam Ramadan Menghatamkan Al-Quran 60 kali khatam Kemudian Imam Al-Bukhari 40 kali khatam Kemudian juga Sahabat Nabi Tamim bin Aus'ad-Dari Juga Said bin Jubair Menghatamkan di depan Kaabah Satu rokaat Satu kali khatam Kebayang Berapa jam itu berdiri Baca surat yang dia baca Dari hafalannya Said bin Jubair Kemudian Uthman bin Affan Kemudian yang ajibnya lagi Ada namanya Salim bin Itar Seorang tabiin Dalam satu hari Menghatamkan Al-Quran Empat kali khatam Berarti satu bulan 120 kali khatam Subhanallah Ada yang sudah khatam?